Oke guys kita lanjut ke match terakhir antara bigetron era melawan RRQ Mika game pertama guys ya Iya pertandingan antara RRQ Mika dan juga bigetron era disini sudah dimulai kemarin sih pas turnamen ULS RRQ Mika turunkan bigetron era ya cuma yang menang tetap bigetron era cuy yang akan tersaji pada penutupan hari ini sehingga membuat kalian harus dan wajib untuk pantengin live dari nyunya dimana jika 100 konkuren view maka nyunya akan arah-arah satu jam temen-temen ya capek kita sudah lihat prostor dari RRQ Mika ada Gyo Goy, Ash, Lil Binkan, Tan dan juga Livy dan juga dimana disini bigetron era masih dengan rosternya roster utama mereka ada Vival, Vivian, Chell, Chini yang berubah nama menjadi Cinzi dan juga ada Fumieko disini kita lihat saja masih belum terjadi banyak perperangan di early game disini tampaknya kedua tim masih berusaha untuk tali mengganggu Shinzi ini yang masing-masing lawannya dimana disini kita lihat dari pingkan bertemu dengan Fumieko kita lihat disini berpindah ke arah mid lane sudah ada Gyo Goy menggunakan kepad hilda nya Gyo Goy Airlines dimana ditemani oleh Cilip Cilip sangat Cilip adalah salah satu mid laner terbaik di scene ladies ternyata disana seorang Tan sudah berhasil melakukan mempanis orang Bumi Niko disana di sini ada Bruno melakukan setting tegel tapi tampaknya disana seorang Vival mampu harus memojokkan seorang S disini tapi saya selama S belum dapat dipulangkan tapi disana sudah ada Chini mengeluarkan skill 2 nya disana tapi tidak mampu cukup untuk membuat seorang S disana pulang begitu saja tetapi disini dari sisi Turtle sudah diamankan oleh seorang Tan tadi disana cukup suatu keuntungan bagi teman-teman dari RRK Mika disini tapi masih 2 menit berjalan masih harus berhati-hati dari RRK Mika tidak boleh lengah tidak boleh terlalu over thinking oh bukan over thinking tapi disana kedua tim masih cukup sabar masih harus menahan masing-masing dari pergerakan mereka kita tidak boleh off-site harus main strategic dari kedua tim terlihat berusaha untuk menahan pelajunya Minion dari seorang Fumiaiko tapi disana ada seorang Vival yang rencananya membantu seorang Fumiaiko terlihat di harus dipanis oleh Ultimate dari seorang Terang bak bu Fredrin disana tapi tampaknya disana sudah ada peperangan juga Tetapi belum ada korban satupun Renar Apati dari seorang Cel disana Tidak cukup memberikan damage yang besar kepada seorang S Karena masih terlalu early Sehingga Renar Apati dari seorang Cel Masih cukup mampu untuk ditahan badan oleh seorang S disitu Kita lihat disini seorang Cel Harus diganggu lagi pergerakannya dari Gyogoi Tapi disini Vivian masih berusaha untuk membayang-bayangi pergerakan dari seorang Cel disitu Vival masih berada di sekitaran sungai Jordan tampaknya Oh gelap turtle kedua boy Kita lihat saja sudah ada turtle yang dipoke oleh seorang Vival Sudah ada 4 melawan 4 disini Masing-masing tim Damage demi damage sudah terbuka untuk turtle disana Tapi berhasil di steal oleh seorang Vival disana Luar biasa sekali Retrie yang sangat on point dari seorang Vival Membuat turtle yang dipoke perlahan demi perlahan oleh teman-teman Error Kimika Harus dicuri oleh seorang Vival Pus! 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 Akit! Leher! Kecengkit! Sementara disini Outer turret dari seorang Bruno Tampaknya harus tereliminasi atau hancur begitu saja oleh seorang Cel Tiga, empat, empat hit guys Macuk! Tidak tinggal diam Isi bawah S Berusaha untuk mengambil Outer turret di bagian bawah Tetapi Masih cukup tangguh dari seorang Fumieko disini Udah bang capek? Udah capek bang? S Apakah apakah gila? Iya, ini dia Kita lihat S kembali Usaha Lakukan Clearing Minion di daerah bawah Dibayang-bayangnya oleh seorang Giyogoi Tapi Ketunggulan disini masih dipimpin Vival Oleh teman-teman dari BTR Walaupun belum begitu jauh tetapi teman-teman BTR harus tetap Berusaha untuk nahan supaya boleh melakukan kesalahan sedikitpun karena dari teman-teman era kini bisa saja memanfaatkan keadaan atau salah kesalahan yang terjadi oleh teman-teman dari btr-era lihat di sini jadi sini sudah mulai komit kebawah Vival juga empat orang bersah untuk komitasi dan juga apakah es akan menyusul di sana dieliminasi oleh seorang Vival dua orang teman membantu seorang tanah juga Livy di sini tampaknya tetapi di sana cukup komit dari teman-teman dari btr mengambil objektif mereka di outer turret di daerah bottom lane dan juga eliminasi dua orang buat keuntungan yang baik dari teman-teman btr-era cukup bermain sabar cukup bermain objektif mereka sudah mampu untuk mengambil banyak sekali keunggulan dari teman-teman Oh geletannya ada apa guys mahal sih itu guys pembalasan dari seorang tan berhasil mengamankan satu turtle yang sudah dicicil-cicil oleh teman btr-era padahal KPR nya 20 tahun tetapi langsung dilunasi saja oleh seorang tan di sana menggunakan retri yang sangat on point naper pak kita lihat di sini bagian atas dan juga bawah dari outer turret dari RRQ sudah botak sedangkan dari btr masih utuh dari setiap turret mereka tiga ya guys ya tapi Sumpah RRQ Mika belum bisa menembusin bigatron era loh guys early tampaknya disini masih utuh loh mereka berdua untuk ada kata menyerah melihat kedua tim ini adalah finalis dari ULS season 3 Indonesia ini yang cukup yang cukup memberikan banyak sekali drama pada playoff kemarin mereka berdua berhasil memberikan warna warna yang baru juga sentuhnya satu sama lain memberikan perlawanan satu sama lain juga oh damage yang sangat luar biasa besar diterima oleh seorang S di sana yang dihasilkan oleh seorang Cini Cini sudah bermain belakang tetapi di sana outer turret dari RF dari btr berhasil diamankan oleh seorang tan tampaknya sementara di sini seorang Livi harus kembali dengan black shoes nya waduh Livi masuk kadang macang guys tetapi sudah ada di eliminasi oleh seorang Livi tampaknya dari seorang cel black shoes nya ke arah sana ya karena sepatu nya tertinggal di sana boli sementara btr di sini main cukup disiplin kelemahan kalau kita pakai Lilia ya war dengan sangat baik lord yang pertama cuy semuanya berhasil untuk memainkan perannya masing-masing mereka berhasil untuk menjaga badan masing-masing menjaga satu sama lain sama seperti aku menjaga dirinya di sini terlihat dari Giogoi sudah membuka map juga terlihat seorang Vival di sana membuka map dan juga Lili Pingkan mulai menggunakan black dragon foam nya di sini kita lihat apa yang terjadi tetapi atau Vivian nya tampaknya dari seorang Livi harus tereliminasi seorang cel di sini tetapi juga Lili Pingkan mengikuti gejak dari seorang Livi tampaknya S melakukan split push di bagian bottom lane di sana sudah ada dua turret yang diamankan oleh seorang S Autar dan juga inner turret dari teman-teman di Gatoran era unggulan gold di sini sudah berbeda cukup jauh 2000 lebih tampaknya dan juga Lord sudah berjalan di area bottom lane kita lihat saja di sini sementara Bapak Observer masih berdiam-diam diri saja lapar pak kita lihat di sini mam lah sampai dari tadi aku bilang gue lapar aku gak denger bodoh lanjut makanlah lanjut kita lihat di sini apakah dalam 10 menit saja di Gatoran era dapat langsung mengatasi perlawanan dari teman-teman air kimika cukup lama tidak melihat mereka bertarung tapi di sini sudah mulai saja peperangan yang terjadi BTR era cukup ngotot untuk mengambil inhibitor turret dari teman-teman air kimika di bagian bawah pas cloud ada emankan oleh cel orang L2 orang L2 mereka berusaha untuk menjalankan dan membersihkan minion-minion dari RR Kimika di sini tampaknya sudah ada satu persatu sudah cukup kewalahan terlihat dari tampang-tampang dari teman-teman RR Kimika di sini kita lihat di situ sudah ada TAN yang berusaha untuk mengamankan seorang Vivian yang terlalu off-site tampaknya niatnya untuk membuka dan juga melakukan sedikit kontes disana dari seorang Vivian tetapi harus terculik dan dikomit oleh teman-teman dari RR Kimika sementara itu dari teman-teman BGT yang berusaha untuk tarik mundur dulu perlahan-lahan bermain sabar menjalankan Wave Minion mereka atas tengah dan juga di bagian bawah terlihat di sini karena match sengit seharusnya butuh 2-3 Lord seharusnya sementara dari Sisi tinggal lihat perangannya aja berusaha untuk melakukan clear land mereka yang saat ini sudah dijalankan oleh teman-teman BGT ternera Gyogoi membuka map masih ada popok dari seorang Vivalis ini tetapi tampaknya Gyogoi apakah dia akan terlihat tapi tampaknya masih bisa untuk survive kita lihat di sini sudah mulai lengkap lagi pemain dari bigatron era apakah mereka akan melakukan commit lagi untuk melakukan perang untuk mengambil beberapa lagi inhibitor turret dari teman-teman RCrimica masih ada di bagian mid dan juga top turret di sini overlaynya habis ini nggak ada pak 15 detik lagi sudah Lord akan berjalan ada tadi 2 kali ya nggak ada ya cuma 6 ya ya memang 6 oke lah Lord yang kedua ya 6 dia masing-masing match 2 kontes gak sih guys mulai gila nih adeku nih kontes gak sih kita lihat di sini tan berusaha masih untuk bayang-bayangi pergerakan dari Vival yang membuka Ilos di sini tapi apakah masih akan di commit tadi seorang Vival masih berusaha untuk menahan memasang badan lelipingkan malah tumbang tapi tampak secara di arah atas tadi lelipingkan berhasil dieliminasi oleh seorang cel waktu pergerakan yang sangat tan 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 waduh tan teman-teman alat matanya tumbang berhasil agak maksain ya guys ya tunggu konsentrasi dan juga fokus dari pandai dan juga Lord berhasil dimankan oleh teman-teman pigetron era persisal tiga orang sih guys cuma lele bener lagi balik sudah harus Lord dari bawah menahan harusnya masih aman harusnya dengan tiga orang saja yang masih bertahan tapi tampaknya dari lele pingkan sudah mulai terus spawn lagi usaha untuk bermain aman clear land mereka masing-masing terlihat disini tapi tampaknya dari sana oleh seorang gyogoi harus di commit oleh tiga orang pemain dari gigetron era tetapi tidak cukup untuk eliminasi seorang gyogoi disana sudah dibuka map oleh seorang nova iya tetapi S yang diincer disana tetapi masih cukup luar biasa damage yang diberikan juga lifesteal dari seorang S disitu terlihat terlihat oleh satu-satu lagi sudah dibuka pasif dari seorang yuzhong dan juga kita lihat di sini semua uret dari teman era gemika harus ludes hancur berantuk akan gundagulana seperti aku ditinggalkan oleh dirinya di sana tetapi luar biasa sekali ultimate dari seorang cel sudah dibuka tapi tidak ada satu korban yang pun dari teman-teman era kimika tampaknya cuma untuk mengusir pergerakan dari teman-teman era kimika disini terlihat masih berusaha untuk sabar saja tidak mau terburu-buru dari teman-teman di getron era semenjak pertemuan terakhir mereka semenjak terakhir kali era kimika menurunkan getron era ke kan udah bilang disini butuh lord yang ketiga juga seharusnya ya apa he he saat ini kita lihat tetapi disana gyogoi cukup menerima damage yang sangat besar dari seorang vival tadi juga dan juga ada chel tadi disana menerima damage yang cukup besar sekali kepada seorang gyogoi Yang maksudnya adalah untuk membuka land dan untuk membuka map mereka. Agar tidak terjadinya penculikan dari arah semak-semak. Niatnya disini berusaha untuk terus melakukan cleaning land tampaknya. Tapi Bigatron juga cukup disiplin untuk melakukan farming, untuk membersihkan land demi land, menjalankan land mereka satu sama lain. Luar biasa sekali. Disiplin yang sangat baik sekali ditunjukkan oleh teman-teman dari Bigatron era. Kita lihat Lord yang sudah evolve sudah muncul. Kita lihat yang sudah mulai dipuk perlahan-lahan oleh Vival dan kawan-kawan. Di sini Gyogoi maksudnya untuk membuka map dan juga ada Tan disana menemani. Kita lihat tetapi disana kondisi masih diungguli oleh teman-teman di Bigatron era. Karena disana S sedang bertugas untuk melakukan clean land. Selain ikutan peran ya. Bahaya guys. Cel. Ya. Tan juga nekat banget bro. Ini gimana cuy kok? Pada terpisah-pisah gitu ya gemelanya anugerah seorang cel dan sifal mendapatkan luar yang ketiga. Tampaknya gitu lah guys ya. Kalau terpisah-pisah gua akuin Bigatron era bakal menengah cuy. Karena ya mereka semuanya benar tuh. Lu lakukan klinik. Nah kan. Padahal yang masih 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 tapi disana sudah ada ultimate yang dibuka oleh seorang minotaur. Tampaknya Gyogoi harus dipulangkan. Tampak disana juga seorang Livi. Harus mengaktifkan sebuah winter terencolnya. Di recall-recaulin pipi ancong guys ya. Mantap sih. Menangkan. Oke lah guys. Game pertama diamankan oleh Bigatron era cuy. Best of two series. Jadi kita lanjut aja buat game yang kedua ya. Siap. Bye-bye. Bye-bye.